Pesawat kah? Atom kah? Aljabar kah? Geometrik kah? Kembali ke situ. Bahkan sabun yang kita pakai tiap hari itu penemunya itu dari orang Islam. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau Anda ingin macam-macam ya silahkan. Anda akan dicabut seperti halnya malaikat mencabut nyawanya Fir'aun. Pukuli depan belakangnya, depan belakangnya, dan sebagainya. Kemudian kembali kepada Allah sampai di alam kubur. Sebelum masuk ke alam kubur, pelajari dulu persiapan supaya saat masuk punya bekal. Maka turun Quran surah ketiga ala Amran ayat 169 sampai dengan 171-nya. Bahkan sampai 172-nya. Supaya saat masuk ke kubur, semua keterangan kita di dalamnya, keadaannya terang, lapang, dan mendapatkan aliran-aliran nikmatnya. Anda abai dengan itu, silahkan nikmati seperti siksa Fir'aun. Di Quran surah ke-40 ayat 45 sampai dengan 47-nya. Ditampakkan neraka kepadanya pagi sampai petang. Pagi, petang, pagi, petang. Ada orang mengatakan, Ustaz, di alam kubur kan cuma tidur aja. Nggak ada siksa kubur. Iya, Joni, kan tidur juga kalau mimpi buruk nggak enak. Anda tidur, mimpi ketemu kuntilanak. Kan pengen cepat bangun. Sekarang di kubur nggak bisa bangun-bangun. Mimpinya ketemu neraka lagi, neraka lagi. Itu siksaan namanya. Baik, teruskan. Sampai mau kiamat pun ada suratnya sekaligus. Surah 75 ayat 1 sampai terakhirnya. Sampai mau pulang kepada Allah, pengen lancar surganya, ada 4 tipe. Pengen mana? Siapkan dari sekarang jadi kurikulum. Yang sama Nabi dan Rasul, Quran surah 4 ayat ke-69. Di surganya yang langsung taman surga, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Di surga yang seluas langit dan bumi, Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Surga yang kelas biasa pun tapi indah, silahkan pilih Quran surah ke-2 ayat 25. Surga yang langsung membawa mahkota di kepala dan membimbing semua anggota masuk ke dalamnya. Di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai dengan 24. Nah kalau anda pun nggak kepikir sampai sana, nggak siap-siap dari sekarang, maka silahkan mungkin pulangnya akan kembali ke tempat yang sangat mencemaskan. Neraka paling dahsyatnya ada neraka jahannam di Quran surah ke-4 ayat 140. Paling ringannya ada neraka yang kalau diseret, ubun-ubunnya ditarik, dicelupkan ke sana, sekali celup itu sakitnya 1 detik sama dengan 48 hari. Itu di Quran surah ke-4 ayat 56. Ada semua. Apa yang nggak ada? Bimbingan orang tua ada, bimbingan di jabatan ada, birokrasi, diplomasi, semua ada. Karena itu ketika Quran diturunkan, Allah memilih bukan Romawi, bukan Persia. Karena Romawi sudah maju, Pak. Nanti orang berkata, pantas bisa maju yang turunnya di Romawi. Persia sudah punya kekaisaran. Bisa berkata, ya nggak ada mujizat, ya orang turunnya di tempat yang sudah maju. Allah turunkan di tempat yang paling terbelakang. Di tempat yang paling kacau. Saking kacaunya disebut jahiliya. Kriminalitas tinggi. Saya sudah sering sampaikan, pemabuk paling profesional ada pada saat itu. Pezina paling ulung ada. Mabuk pemula, pemula mabuk zaman jahiliya, itu sehari 5 kali. Pemula. Pezina nggak usah ditanya, ada banyak. Kalah lah yang sekarang itu. Dan jangan ikut-ikutan. Maaf. Pembunuh. Wah, hampir tiap hari. Bahkan duel-duel sudah biasa. Semua ada. Quran itu turun di situ, Pak. Peradaban nggak ada. Gelap semua. Udah. Pokoknya riba, semua, tipu-tipu, ada semualah. Nggak ada saingan. Disebut jahiliya. Diturunkannya di situ. Tapi apa yang terjadi? Ketika bimbingan itu ada, para sahabat mulai sedikit-sedikit belajar dari Nabi. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, yang meriwayatkan hadis dikutip oleh Alimam Al-Bukhari kemudian. Saya pernah belajar, Saya pernah belajar Quran dari kalangan sahabat, banyak dari mereka. Mereka itu belajarnya, sedikit-sedikit ada yang lima ayat, sepuluh ayat, terus diamalkan. Pahami, amalkan. Pahami, amalkan. Ketika itu dipraktekkan dengan baik, tiba-tiba merubah mereka dari jahiliya menjadi khairu umat. Dan langsung turun kesaksian Allah. Buka Quran surah ketiga, Al-Yamran, ayat 110. Paling kiri, sebelah atas limusnya. Kalian umat baik yang pernah terlahir di kalangan manusia di bumi. Bisa berubah, transformasi. Dari jahiliya yang paling nadir, paling bawah. Tiba-tiba naik ke atas di khairu umat. Kalau Anda ingin temukan orang paling jujur di masanya, lihat tuh ahli Quran. Pergi ke sana. Umat Muhammad s.a.w. Anda ingin lihat orang paling tawabu, lihat sana. Anda ingin lihat orang paling kaya sejagat, sejagat yang paling dermawan, lihat sana. Abdul Rahman bin Aufa mempraktekkan metode Quran yang dibimbing oleh Nabi, modal pakaian jadi orang paling kaya di masanya. Apa pekerjaannya? Allahu Akbar. Udah gak usah ditanya bagaimana dermawannya. Sepertiga orang Madinah pernah dilunasi hutangnya oleh beliau. Sepertiga orang Madinah pernah diutangi oleh beliau. Sepertiga orang Madinah pernah disantuni oleh beliau. Artinya sependuduk Madinah dibantu oleh beliau. Saking kayanya. Kapaknya terbuat dari emas. Itu baru satu. Khalid bin Walid. Pernah dengar? Masuk Islam, belajar bimbingan Quran. Nabi punya sahabat 12 ribu. 38-nya panglima. Kualitas satunya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Baca tentang sirah. Khalid, racun gak tembus. Saya diskusi dengan teman-teman TNI beberapa waktu lalu. Keluarkan, ada bimbingan ya. Itu Khalid saat masuk Persia. Si ratu Persia sedang megang racun yang paling kuat. Kata Khalid apa itu? Ini racun yang paling dahsyat, paling kuat. Di Persia gak ada orang kemudian cicipi kecuali mati. Khalid ketawa. Gak ada kematian kecuali dengan izin Allah SWT. Mana racunnya? Sini. Dengan nama Allah yang kalau disebutkan racun pun apapun gak akan berpengaruh. Minum sampai habis. Habis. Gak ada apa-apanya. Dibuang maulit. Apa komentar ratu itu? Kata orang ini, kalau semua pasukan jendela-jendela muslim seperti ini, maka sudah tidak akan ada yang bisa menandingi se-dunia ini. Sekarang siapa yang bisa minum begitu? Mana racunnya? Cari orang pintar? Banyak. Makanya saya sering katakan, hazanah ilmu sekarang itu kan warisan dari masa Islam. Dan kita tidak boleh menyalahkan orang sekarang kalau dia pintar. Karena dia belajar. Dia ambil saripatinya, dia praktekan. Kita tidak mengembalikan ke situ. Silahkan cek penemuan-penemuan sekarang. Itu kalau Anda telusuri, kembali lagi ke masa keemasan itu. Pesawat kah? Atom kah? Aljabar kah? Geometrik kah? Kembali ke situ. Bahkan sabun yang kita pakai tiap hari, itu penemunya itu dari orang Islam. Bukan orang Islam biasa. Yang terfokus pada pengetahuan, terinspirasi oleh Al-Quran. Saya bisa katakan pada Anda, ini sipulan, 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 sipulan. Idusina al-kindi al-farabi al-ghazali al-khawarizmi al-batani. Itu semua siapa? Pak, ibu, tidak banyak orang tahu. Silahkan baca sejarahnya. Mereka yang dari kecil usia tujuh tahun, sudah diminta orang tuanya mengerjakan dua hal amanat Nabi. Satu sholat, yang kedua menghafal Qur'an. Hafal Qur'an. Ini ternyata, kalau kita maksimalkan betul petunjuk ini dalam hidup, dari al-fatihah sampai dengan anas, ada petunjuk yang membuat kita bisa tenang dan senang. Boleh jadi, maaf, kenikmatan hidup ini belum kita rasakan sempurna, karena petunjuknya belum kita hadirkan, dan belum kita praktekkan dalam kehidupan. Sekarang, semua itu ada di sini. Tapi kan tidak bisa, Pak, kemana-mana bawa ini. Ibu mau belanja, petunjuk menawar dalam Al-Quran. Lama. Bapak mau rapat, petunjuk berkah dalam rapat. Cari. Kelamaan. Bagaimana cara yang paling mudah? Lihat seperti Nabi pernah mengajarkan. Lihat seperti Nabi pernah mendidik sahabat-sahabatnya, sehingga mereka menjadi mulia seperti di kemudian hari, dan jadi khairu ummah. Inilah kesaksian langsung dari sahabat Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Rp.a.w. ta'ala anhumah, ketika menerima informasi dari Nabi. Informasi ini disampaikan ke kita oleh Al-Imam Al-Bukhari, lewat kitabnya, Soe Al-Bukhari, Kitabul Jami, nomor hadis 4719. Al-Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Hajad bin Minhal. Hajad bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marfan. Al-Qamah bin Marfan menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdul Rahman Al-Sulami. Abu Abdul Rahman Al-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib, Rp.a.w. ta'ala anhumah, dari Nabi SAW, Jika Anda ingin jadi orang baik seperti kalangan orang dulu itu, dan ingin tenang dan senang hidupnya, maka sebaik-baiknya Anda, ialah orang yang mau belajar Al-Quran dengan serius, dan mengamalkan Al-Quran dalam hidupnya itu. Jangan lupa subscribe, like, dan share.